Intro Hai penonton setia youtube RCTI layar drama Indonesia Saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di youtube RCTI layar drama Indonesia Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OKE Aduh, Elsa tuh ngapain sih? Pakai nyebut kata-kata cinta lagi di depan Adi Bel Aduh, gawat Jangan-jangan Adi kesini Karena dia masih mau ngejar jawaban aku soal siapa yang aku cintain tadi Tuh, jawab apa nih? Kamu gak apa-apa Ini, Bel, saya mau Mau pinjem gunting Pinjem gunting buat Buat motong plastik tiap resmen saya Kau punya Gunting ya, Adi Hmm Gunting ada, Adi Tunggu sebentar ya, Adi Ya, ya Ya Gunting ya, sebentar ya, Adi Ya sih mana? Kok saya ditinggal di luar sendirian gini sih? Eee, Bella lagi mau ngambil gunting Saya yang menyembuh gunting tadi Ya Pak Ren, kamu tuh sadar gak sih? Kalau sebenarnya Jessica itu jatuh cinta lagi sama kamu Serius? Kira-kira kamu mau gak buka hati lagi buat Jessica? Kenapa? Kamu masih belum bisa lupain Catherine ya? Aduh, Ren Please deh Kamu tuh harusnya udah bisa lupain Catherine Dia udah tenang di alam sana Ya Gimana? Ya lebih kal lagi ya sama sahabat saya Aduh, dia pasti syok banget nih denger saya ngomong tadi Tapi sebenarnya saya senang juga sih Kamu akhirnya tahu perasaannya Jessica ke kamu sekarang Ya Allah sah Bisa gak sih kamu berhenti ngomong? Padahal kan aku udah pura-pura pingsan biar kamu diem Kok malah ditambah buka-bukaan gitu ngomongnya? Bel, hey Bel, bang Bel Bawa aja deh ke sofa Terus gimana so? Kadaan rumah Bogor Maaf ya Tante udah lama banget gak nengokin rumah itu Gak apa-apa Tante kan sama Aku juga udah lama gak kesana Tapi masih sama-sama aja kok itu Kan disana ada itu Ada Kangkus Oh iya ada Kangkus ya Apa kabar Kangkus? Alhamdulillah sehat Nah Kangkus itu yang tiap hari update Kadang-kadang sesekali ngirim foto gitu Dia kalau habis potong rumput tuh dipamerin gitu-gitu Ya itu Kalau kata Kangkus Dia gak berani dan gak mau sih ngubah-ngubah Apa isi rumah gitu-gitu Jadi furniture-nya pun bahkan gak dipindah-pindahin Jadi ini nanti kita kesana Kita akan melihat rumah Bogor yang sama seperti yang kita lihat kurang lebih 10 tahun yang lalu Ya ampun Ya Tante sebenernya juga senang sekali sih Akhirnya bisa ke rumah Bogor lagi After all these years Tapi kalau jadi momen-momen seru begini ya I wish Mama masih ada sih Ya bisa jalan bareng kita begini Tante Ya kan pasti rasanya seru banget Apalagi sekarang Momennya Mama lagi ulang tahun Entah kenapa aku tuh dari kemarin ya Ya selalu sih kangen sama Mama Cuma Tak kenapa Akhir-akhir ini tuh kayak Apalagi hari ini Tuh kangen banget Tapi aku bersyukur sih Tante Sekangen-kangannya aku sama Mama Dan bagaimanapun aku merindukan sosok Mama Hadir setiap saat Jadi pendengar yang baik buat aku Bisa bantu aku mengambil keputusan saat aku lagi bingung dalam kerjaan Aku bersyukur Aku punya Tante Rosa Yang selama ini udah peduli perhatian Ngasih-kasih sayang yang luar biasa ke aku I'm grateful for you Ya Thank you Sal Thank you Cukup Sal Cukup kamu bicara seperti itu Ucapan kamu membuat hati Tante semakin sedih It is It's hurting Kenapa sih Tante Rosa jadi gelisah gitu Dari awal sel cerita soal mamanya Aneh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Miss Nah sekarang kita akan panggil kelompok yang pertama dari kelompoknya Reina Silahkan kelompoknya Reina dan teman sekelompoknya maju ke depan Nah sekarang kalian jelasin tentang tugas kalian Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Kamu aja Joana Kamu mau mau wakil teman-teman? Ya udah deh Jadi tugas kelompok ini kita kerjain di rumahnya Reina Iya Miss kita semua ke rumah Reina Iya Miss kita semua ke rumah Reina Dan kami dibatuhin Pak Mia dan Pak Boim buat beli ikan-ikannya untuk isi akurium Tapi Miss kita yang bikin kok ikan-ikannya juga kita yang narok dan juga batu-batunya Dan inilah dia tahu Wah jadi kalian semua kerja sama ya Bagus banget pinter anak-anak Kita emang harus kerja sama biar bisa dapet karir yang terbaik Tapi sebenernya Miss Aku dulunya udah sempet jadi Tapi pecah Loh kok bisa Reina? Iya Miss Lohnya ditarik sama adek aku Tapi untungnya Oma Uster Mirna Dan Miss Kiki Mgebatuin aku lagi Buat bikin akuriumnya Aku bersyukur banget Miss Punya keluarga yang sayang sama aku Yaudah Nah sekarang Kelompoknya Nadia Boleh maju Balik ke tempat saya Oke fokus Fokus Mirna Jagain gerbang Jangan Sampai Terjadi hal-hal yang tak diinginkan Oke fokus Gitu dong Jagain Rena Kalo bisa jangan bakkedip Melek Matanya melek Oke Ingat ya Jangan bergerak Apalagi beli kopi kayak kemaren Gak boleh Kalo sampe bergerak beli kopi Itu artinya Pak Riza ninggalin tanggung jawab buat jagain Rena disini Ketakan tuh Pak Yung Tadi saya liat Cuaca Menunjukkan 38 derajat celcius Dan itu tandanya panas banget Terik Dan bisa pusing kalo kena Matahari ke kepala Oh Oke Siap Ah Ah Aduh ibu Pendekatannya udah sampe ngasih Obat dan tes mata Biar matanya terlihat cernih untuk melihat Pak Riza ya bu Kayaknya ya bu Oh Eh Mir Kenapa emang ada yang salah lagi? Kagak ini kurang kesini Oh Aduh kagak deh kagak Jangan ikut ikutan kayak si Kiki Kegeran sama laki Kagak fokus kerja Kagak usah yang namanya cinta-cintaan Kagak guna Kegah Ooh Kegah Kegah Tidak ada yang berubah, tapi tidak ada buah. Masih sama banget ya Tante. Loh, yang masal? Kenapa mending gak ngabarin? Iya, tadi nyetir terus makanya gak sempat ngabarin. Makasih ya udah dirawat. Pengen lihat dong, di dalam? Ya, yuk. Lebih enak masuk ke dalam aja. Tante? Tante gak apa-apa? Dari tadi aku lihat kayaknya Tante lagi banyak pikiran. Apa Tante ada masalah sama mamanya, Sal? Apa maksud kamu, Sienna? Aku gak ada maksud apa-apa, Tante. Aku cuma heran aja ngelihat Tante dari tadi ngelambung terus. Aku makin yakin kalau ada sesuatu yang Tante Rosa sembunyikan. Zain-ananya. Tante izinat survivor. Zainnya. Zain Webman. Gopek jawab. Yang mehargainya. Jangan breaking.